NSHBA Season 385, 7 Warna Darah Tertinggi Cakrawala diringkas oleh hukum 3.000 dunia, mewakili keagungan tertinggi, tidak provokatif, tidak dinodai. Itu membagi seluruh 3.000 dunia menjadi dua. Sejak kelahirannya, tidak ada yang berani menyentuhnya, jika tidak pasti akan membuat marah hukum dan dibunuh oleh hukum. Tapi Long Aotian hanya berjalan ke kaki langit dan menepuk kaki langit dengan telapak tangannya. Saat telapak tangannya mendarat di kaki langit, kaki langit bergetar. Tirai tipis di atasnya tidak memantulkannya. Di atas tirai cahaya, sebuah portal berwarna secara bertahap muncul. Tirai cahaya berwarna bergetar dan mengalir seperti air. Di mata semua orang yang ketakutan, sosok Long Aotian melewati portal dengan sangat lambat, dan datang ke sisi ini dari sisi lain kaki langit. Pada saat itu, Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa, dan Ji Wuming tertegun. Long Aotian sebenarnya bisa mengabaikan hukum surga di 3.000 dunia. Kekuatan macam apa ini? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang, bagaimana mereka bisa menyedot jalan surga, dan bagaimana mereka bisa menekan hukum satu dunia. Bahkan sekuat mereka, mereka terkejut, mereka belum pernah melihat seseorang dengan kemampuan yang begitu mengerikan. Pada saat ini, Monian, Yue Xiaokian, Xia Chen, dan Guo Ran juga bergegas turun dari lorong. Awalnya, Yue Xiaokian telah membunuh mayat itu sehingga tidak ada cara untuk kembali, tetapi saat ini, dia tidak lagi peduli untuk membunuhnya. Ya, semua bergegas turun. Ketika mereka melihat Long Aotian dan memastikan bahwa mereka tidak salah, mereka semakin terkejut. Long Aotian bukan lagi Long Aotian yang berada di benua Tianwu pada awalnya. Dia menakutkan di luar imajinasi mereka. Long Aotian melintasi cakrawala, dan pintu berwarna di belakangnya perlahan menghilang. Dia melihat kekerumunan yang terkejut, dan ekspresi sombong muncul di sudut mulutnya, seolah dia menikmati perasaan ini. Long Chen, apakah kamu sudah melihatnya? Ini adalah kemampuan darah tertinggi Anda yang penuh warna. Anda dilahirkan dengan kekuatan untuk menyerah, dan hukum dunia kecil seperti 3000 dunia tidak dapat membantu saya sama sekali. Sayang sekali, darah tertinggi yang berwarna-warni ini awalnya milik Anda, tetapi sekarang memainkan kekuatan yang menghancurkan bumi di tangan saya. Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa Anda, pemilik asli darah tertinggi berwarna-warni, akan mati di bawah darah tertinggi Anda sendiri, hehehe, bukankah itu ironis? Mungkin inilah hidup. Long Aotian memandang Long Chen dengan senyum di sudut mulutnya, seperti seorang kaisar yang menyendiri, bangga, dan bersemangat. Ketika Long Aotian melintasi Cakrawala, orang merasakan aura aslinya. Dia sepertinya mengandung kekuatan tertinggi, yang membuat orang ingin memujanya. Aura semacam itu mulia dan mendominasi, yang bisa membuat empat lautan menyerah, membuat Jiutian berhenti, dan menjadi tak tertahankan. Tampaknya semua cara hanya bisa merangkak di bawah kakinya. Yang paling mengejutkan Yin Changsheng, Jiu Yu Luosha, Jiu Wuming, dan lainnya adalah Long Aotian yang menakutkan ini, darah tertinggi berwarna-warni di tubuhnya, diambil dari Long Chen. Mereka bertiga mendengar Long Aotian mengatakan sebelumnya bahwa dia mengambil tiga hal dari Long Chen, dan sekarang mereka tahu bahwa salah satunya adalah darah tertinggi tujuh warna, jadi dua lainnya, apakah mereka? Aku bertanya padamu, di mana ayahku? Long Chen mengertakkan gigi, dan matanya berputar dengan niat membunuh. Dia membiarkan Long Aotian pergi untuk mencari keberadaan orang tuanya. Meski sekarang dia tidak tahu keberadaan ibunya, menurut karakter Luo Zichuan, ibunya pasti tidak dalam bahaya. Namun keberadaan ayahnya tidak diketahui. Ketika Long Chen sedang mencari keluarga panjang, keluarga panjang sudah pindah tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Sekarang dia melihat Long Aotian lagi, dia harus mengetahui berita tentang ayahnya. Ayahmu, jangan khawatir, ayahmu masih hidup, dan dia masih hidup dan sehat. Lagi pula, dengan saya di sini, hidupnya tidak bisa buruk, hehe, putranya membunuh ayah dan ibu saya, anda pikir saya bisa membuatnya hidup dengan baik. Hahaha, Long Aotian berkata kemudian, meskipun dia tertawa, dia sudah tertawa terbahak-bahak hingga dia menggertakkan giginya. Saat ini, kebencian antara dia dan Long Chen bukan lagi kebencian sederhana terhadap darah dan tulang. Long Aotian menyebabkan perpisahan istri Long Chen, Long Chen membunuh orang tua Long Aotian, dan meminta pembayaran untuk dirinya sendiri. Minat. Long Chen membenci Long Aotian dan masuk jauh ke dalam sum-sum tulang. Long Aotian juga membenci Long Chen, dan kebencian tertanam dalam jiwanya. Meskipun dia tidak mati, dia bahkan mendapat berkah terselubung dan mendapat perhatian dari leluhur keluarga Tai Ko Long, tetapi dia disiksa setiap saat ketika dia diberi makan pil tanah hitam oleh Long Chen. Saya tidak tahu berapa kali dia ingin memotong diri sendiri. Memasuki negeri Dongeng, dia akhirnya tidak tahan lagi dan ingin bunuh diri, karena dia tidak tahan lagi dengan siksaan. Belakangan, dia adalah orang kuat dari keluarga panjang dan secara paksa menyegel kemampuannya sehingga dia tidak bisa meminta kematian. Kemampuannya tersegel, tapi rasa sakitnya tidak bisa disegel. Dia disiksa setiap saat. Justru karena racun yang mengerikan itu telah merangsang kesadaran perlindungan diri dari darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritualnya. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia tidak akan mati karena kesakitan, dan selalu mempertahankan garis hidupnya. Selama waktu itu, hidupnya lebih buruk daripada kematian. Awalnya, keluarga panjang berencana untuk menyerah, karena tidak ada cara untuk menyelamatkannya, tetapi kemudian mereka menemukan bahwa darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Long Aotian sangat kuat dan dapat dengan mudah tidak peduli seberapa keras racunnya. Itu tidak akan pernah bisa membunuhnya. Jadi, mereka melaporkan berita itu kepada orang-orang kuat di klan, dan beberapa orang kuat datang dari seberang langit. Ketika mereka mengenali potensi Long Aotian sebagai penguasa tiga kutub, mereka segera mengirimnya ke tanah leluhur keluarga panjang dengan cara apapun. Bahkan membuat khawatir para leluhur. Nenek moyang tua secara pribadi mengambil tindakan untuk mengeluarkan racun di tubuhnya, dan menghabiskan sumber daya dan upaya yang tak ada habisnya untuk memurnikan darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual untuk Long Aotian. Telah menjadi salah satu talenta terkuat dari keluarga Swire Dragon, dan potensinya dihargai oleh semua leluhur keluarga Dragon, dan mereka memiliki harapan yang tinggi. Long Aotian hari ini, dapat dikatakan bahwa dalam keluarga Taiko Long, angin adalah angin dan hujan adalah hujan. Pria tulang Sekarang keduanya akhirnya bertemu satu sama lain, mata mereka berwarna merah darah, dan keduanya seperti binatang buas yang haus darah, saling menatap. Ketika Long Aotian mengatakan bahwa Long Zantian ada di tangannya, kepala Long Chen berdengung, dan kemarahan yang tak ada habisnya meletus. Jika Long Zantian ada di tangannya, dia tidak tahu berapa banyak siksaan yang harus dia derita. Pada saat itu, kemarahan Long Chen benar-benar pecah. Aku bisa membuatmu mati sekali, jadi kamu bisa melakukannya lagi. Raungan Long Chen gelombang seperti ledakan yang menggelegar, niat membunuh yang tak ada habisnya menembus, kekosongan bergetar, sepuluh ribu ratapan, cincin dewa di belakang Long Chen berputar, tujuh bintang bergetar, semua kekuatan tidak lagi dicadangkan, sebuah pukulan. Aotian panjang Mimpi, Long Aotian saat ini bukan lagi mantan Long Aotian. Mulai sekarang, saya akan menjadi satu-satunya di sembilan langit dan sepuluh tempat. Kamu, Long Chen, adalah langkah pertamaku. Darah Tuhan Long Aotian menghela nafas, dan penglihatan di belakangnya didukung. Itu adalah dunia yang penuh warna dan sunyi. Begitu dunia itu muncul, aura supremasi menyapu segala arah, membuat para dewa dan iblis berubah warna. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda apa itu yang maha tinggi, apa kekuatan sebenarnya. Menghadapi pukulan Long Chen, Long Aotian tidak mengelak atau menghindar, dan dia memukulnya. Bab 3842 banding 7 Yao Zhen Qian Kun Ledakan Saat mereka berdua menembak, aura mereka meroket dengan liar. Sebelum pertarungan sesungguhnya, ruang angkasa mulai mengaum, dan danau emas di bawah mulai mendidih, memicu gelombang besar. Ledakan Dengan ledakan keras, keduanya saling meninju, menyebabkan seluruh dunia bergetar, dan bahkan langit pun bergetar. Itu adalah pukulan tanpa kepalsuan, tabrakan tanpa keterampilan, dan itu semua tentang kekuatan daging dan darah. Keduanya penuh darah, dan aura kekerasan mereka terpancar sembilan hari sepuluh tempat, dan paksaan arogan mereka membuat orang kuat yang hadir merasa tercekik. Long Chen dan Long Aotian bertarung dengan sengit. Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa, Ji Wuming dan lainnya semua berhenti. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan tiba-tiba membunuh pembangkit tenaga listrik yang menghancurkan dunia, dan pembangkit tenaga listrik yang mengejutkan ini, memiliki hubungan yang begitu besar dengan Long Chen. Tanpa darah tertinggi tujuh warna, Anda hanya dapat menemukan esensi darah lain untuk menggantikannya. Sayangnya, bagaimana jika itu adalah esensi darah naga yang sebenarnya Anda hanya bisa ditekan, setelah Long Aotian meninju, pukulan lain pecah. Pada saat ini, dunia penuh warna dalam penglihatan di belakangnya tiba-tiba menjadi aktif, seperti gulungan gambar yang monoton, warna terus mengalir, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi hidup. Dan saat dia meninju, tinjunya ditutupi dengan cahaya ilahi, pukulan itu jatuh, alam semesta berguncang, dan sebuah retakan besar muncul di kehampaan. Pukulan ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Ketika aku berani melepaskanmu, aku pasti akan menekanmu lagi. Di depan saya, Long Chen, Anda hanya memiliki andil untuk ditekan. Long Chen memberikan minuman dingin, bintang-bintang di tubuhnya bergetar, lautan ki ungu mendidih dalam sekejap, dan ki ungu yang tenang menjadi ganas, melepaskan api ungu yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen merilis Purple Qi tanpa syarat. Setelah periode adaptasi ini, tubuhnya dapat sepenuhnya menanggung dampak dari semua Purple Qi. Di antara 108 ribu bintang di belakang Long Chen, udara ungu memuntahkan, melonjak bola balik, 108 ribu bintang menyala dalam sekejap, seperti 108 ribu matahari, kekuatan tak berujung mengalir deras, seperti sungai yang sedinaga debu melonjak. Ledakan. Ada suara gemuruh lagi, dan keduanya bertabrakan untuk kedua kalinya. Di bawah hantaman ini, kehampaan menjadi kecewa, dan kekuatan kekerasan menyapu segala arah. KKKK. Ada retakan seperti jaring laba-laba di dinding langit di atas kepala semua orang. Apakah itu di sisi cakrawala ini atau di sana, ada retakan besar yang sepertinya akan runtuh kapan saja. Dengan tinju saling berhadapan, mereka berdua mundur lagi. Saat mereka mundur, nafas mereka berdua meletus bersamaan seperti gunung api yang telah mengumpulkan energi selama ratusan juta tahun. Long Chen, biarkan kamu melihat penglihatanku, kamu akan tahu apa celahnya. Darah para dewa adalah bentuk pertama dari penglihatanku, dan sekarang aku akan menunjukkan kepadamu bentuk keduaku. Tujuh cahaya menekan alam semesta. Long Aotian mengangkat tangannya ke langit, mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, dengan rambut panjangnya berterbangan, penglihatan di belakangnya meraung dan meraung, dan gelombang udara yang mengepul keluar dari penglihatan itu. Di dunia warna di belakangnya, dua warna tiba-tiba muncul, hitam dan putih. Dan ketika dua warna muncul, dunia muncul pada saat yang sama, satu hari dan satu bulan, matahari cerah dan bulan gelap, satu feminin dan satu maskulin, hitam dan putih bergabung, nafas Long Aotian melambung liar, dan seluruh tubuh tidak ada habisnya. Gelombang udara meletus, menghantam dunia dengan gila-gilaan. Mon Yan dan yang lainnya tertegun. Pada saat ini, Long Aotian hanya menakutkan dan menakutkan, seperti dewa yang turun ke dunia, tak terkalahkan di dunia, dan napasnya menawan. Tubuh pertarungan tujuh bintang, sekarang. Long Chen dikelilingi oleh energi ungu saat ini, seperti ratusan juta naga terbang yang berlari kencang. Boom-boom-boom. Bintang Fengfu, bintang Yuheng, bintang Siming, Gong Kixing, bintang Senguan, bintang Mingmen, bintang Zik, satu demi satu menyala, setiap kali bintang menyala, napas Long Chen meroket. Long Chen juga memanggil tubuh pertempuran bintang tujuh terakhir kali melawan zombie, tetapi itu bukan tubuh lengkap dari tubuh pertempuran bintang tujuh. Meski ketujuh bintang menyala pada saat itu, langkah terakhir belum selesai. Di satu sisi, Long Chen saat itu tidak membutuhkan langkah terakhir untuk mengalahkan mayat tersebut. Di sisi lain, itu karena Long Chen juga tidak yakin menahan goncangan dari langkah terakhir itu. Namun berbeda sekarang, Long Chen harus menyelesaikan langkah terakhir, karena saat ini Long Aotian telah menjadi saingannya yang paling menakutkan. Ledakan. Napas Long Chen meledak dengan cepat. Ketika bintang ketujuh bintang Zik menyala, energi ungu di sekelilingnya tersulut, dan api ungu meletus, memicu hukum surga, dan momentumnya melonjak ke langit. Berdengung. Tapi yang mengejutkan Gu Oran, Xia Chen dan yang lainnya adalah kekosongan bergetar, gelombang udara saling silang, dan pandangan Long Aotian hampir menutupi seluruh ruang. Visi Long Chen sebenarnya ditekan, tidak mampu menembus visi Long Aotian. Perbudakan. Terlihat seperti pohon besar yang menutupi langit, menghalangi semua sinar matahari, penglihatan Long Chen, di depan penglihatan Long Aotian, sebenarnya tampak jauh lebih lemah. Bos. Wajah Gu Oran berubah. Jika penglihatan itu ditekan, Long Chen sama sekali tidak bisa menjadi lawan Long Aotian. Long Aotian terlalu kuat. Long Chen, sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Di bawah tekanan visi saya, Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Penglihatan di belakang Long Aotian bergetar. Cahaya ilahi yang tak berujung mengalir, menatap Long Chen dengan dingin, matanya penuh ejekan. Long Aotian tidak terburu-buru. Dia tampaknya memiliki kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Dia menatap Long Chen dengan bangga. Kebenciannya pada Long Chen telah mencapai titik ekstrim. Menurutnya, terlalu murah untuk membunuh Long Chen. Sekarang, dia ingin membiarkan Long Chen menderita dan mempermalukan sampai mati, dan dia ingin mengembalikan rasa sakit yang dia derita ribuan kali kepada Long Chen. Dia tahu bahwa selama orang kuat seperti Long Chen mengalahkannya, itu akan membuatnya menderita dan hancur, dan dia akan mengalahkannya di tempat di mana Long Chen adalah yang terkuat. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Kamu hanya seekor babi. Anda hanya ingat untuk makan tetapi tidak untuk berkelahi. Anda telah disiksa oleh pil obat saya begitu lama, tetapi Anda masih belum memiliki ingatan yang panjang. Kebanggaan Anda semua palsu, hanya untuk menutupi kegagalan masa lalu Anda dan harga diri yang rendah di hati Anda. Semua ketergantungan Anda saat ini diperoleh dengan kekuatan eksternal, dan semuanya diperoleh dengan cara yang teduh. Buang kekuatan eksternal itu, Anda Long Aotian bertanya pada diri sendiri, apa yang tersisa? Ketika suatu hari Anda kehilangan ini, Anda bukan apa-apa. Petik 2. Penglihatan di belakang Long Chen bergetar, dan tujuh bintang terus bergetar. Meskipun penglihatannya ditekan karena ruangnya terlalu kecil, Long Chen tidak panik sama sekali, dan membalas. Dan kata-kata Long Chen tiba-tiba menusuk hati Long Aotian. Seperti yang dikatakan Long Chen, semua yang dilakukan Long Aotian hari ini tidak dicapai dengan usahanya sendiri. Dia bangga dan tangguh, mendominasi dan sombong. Itu untuk menyembunyikan rasa rendah diri dan ketakutan di hati. Bahkan jika dia begitu kuat sekarang, dia masih mengalami mimpi buruk berkali-kali, bermimpi bahwa segala sesuatu darinya telah diambil dan dia telah menjadi manusia fana, dan perasaan bahwa hidup lebih baik daripada kematian kembali lagi gelombang dia tahu, Long Chen telah menjadi iblis terbesarnya. Jika dia ingin terus berlatih, dia harus membunuh Long Chen, jika tidak dia akan ditelan oleh iblis suatu hari nanti. Sekarang dibongkar oleh Long Chen, dia sangat marah, omong kosong, aku akan membunuhmu sekarang. Aura pembunuh Long Aotian melonjak ke langit, kepala dan kakinya seperti goshaok, terbang menuju Long Chen, rune warna-warni di tangannya mengalir, cakarnya seperti kait, menghancurkan kehampaan, untuk mencabik-cabik Long Chen. Om. Pada saat ini, cahaya ilahi dari bintang Zik menyala dan menyinari bintang Feng Fu. Pada saat ini, tujuh bintang akhirnya terhubung, membentuk kondisi lengkap, badan pertempuran tujuh bintang yang nyata. Ledakan. Suara yang mengejutkan, dengan Long Chen sebagai pusatnya, bintang-bintang cemerlang, udara ungu membubung ke langit, Long Chen meninju dan mengenai Long Aotian secara langsung. Bab 3843, Serang Dunia Tujuh bintang di belakang Long Chen terhubung ke cincin bintang, dan kekuatannya bola balik, dan kekuatannya tidak pernah bocor. Terakhir kali Long Chen memanggil tubuh pertempuran bintang tujuh, tetapi dia tidak berani menghubungkan mereka ke dalam cincin bintang, karena dengan demikian napas Long Chen tidak dapat bocor, dan kemungkinan besar akan meledakkannya. Tetapi setelah periode adaptasi yang begitu lama, meridiannya mengalami dampak terakhir, dan saat ini dia dapat mengontrol kekuatan penuh dari tubuh pertempuran bintang tujuh. Pada saat kekuatan tujuh bintang beredar, kekuatan dalam tubuh Long Chen menyembur keluar, meninju, dan kekuatan dewa memancarkan langit dan bumi, menembus langit. Ledakan Ini adalah tabrakan yang menghancurkan dunia, kehampaan terbuka, dunia penuh dengan retakan hitam, dan seluruh dunia tampak hancur. Gelombang udara yang ganas membentuk riak kematian, memancar ke segala arah, dan danau emas di bawah kaki semua orang langsung terguncang menjadi kabut emas. Tapi dia masih kaget dengan akibat dari keduanya dan terbang keluar, tapi Xia Chen bersiap lebih awal. Ketika ditiup di depan mereka, itu sudah sangat melemah. Namun demikian, Xia Chen masih merasa bahwa angin itu seperti pisau tajam, dan itu melukai wajahnya, dan ada perasaan bahwa tubuhnya akan terkoyak. Cepat lihat. Tiba-tiba Guoran menunjuk ke dasar danau emas dan berteriak. Pukulan Long Chen dan Long Aotian mengguncang danau, mengungkapkan wajah sebenarnya di bawah danau. Di bawah dasar danau, sebenarnya ada 36 peti mati yang disimpan. Ketika peti mati terbuka, aura buas mengalir ke wajah. Perasaan menyelimuti semua orang, dan pada saat itu, mereka seperti ditatap oleh sesuatu. Masalahnya, kita terkontaminasi teror. Monian melihat peti mati dengan ekspresi curiga di wajahnya. Sebagai perampok makam, diakrab dengan semua jenis makam besar. Jika dia merampok lebih banyak makam, dia pasti akan terkontaminasi dengan segala macam hal yang tidak menyenangkan. Monian memasang penghalang sebelum memasuki kuburan selestial. Ini adalah teknik rahasia istana tak terbatas, yang secara khusus memblokir kekuatan tak terlihat seperti berbagai kutukan sebab akibat. Tetapi ketika peti mati ini muncul, Monian terkejut menemukan bahwa penghalang yang diatur hancur dalam sekejap, dan itu tidak memainkan peran perlindungan sama sekali. Munculnya peti mati ini membuat semua orang merasa kagum. Sebagai orang yang kuat, setelah terinfeksi sebab dan akibat, mereka semua merasakannya. Perasaan itu seperti diincar oleh monster yang menakutkan, dan mereka tidak akan pernah mencoba untuk membebaskan diri. Pada saat itu, ekspresi Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa, Ji Wuming, dan lainnya berubah. Di peti mati, totem kuno digambarkan. Di antara totem tersebut terdapat pohon-pohon aneh, bunga-bunga aneh, dan binatang-binatang aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tiba-tiba, ratusan setan dan pembangkit tenaga dari Holy Pill Hall mengeluarkan jeritan melengking. Mereka menutupi mata mereka, dan darah perlahan mengalir keluar dari jari mereka. Ketika darah mengalir keluar, mereka bahkan membawa daging cincang yang busuk. Seperti lumpur, sangat menakutkan. Jangan lihat peti mati itu, apalagi mata binatang totem itu. Jika hidupmu tidak cukup keras, sebab dan akibat ini akan meledak di tempat. Yin Changsheng berteriak keras, mencegah orang kuat di Aula Pil Suci melihat peti mati itu. Meskipun dia tidak tahu asal-usul peti mati itu, dia menemukan bahwa dia telah terkontaminasi dengan kekuatan karma yang mengerikan, dan bahkan dia merasa mati rasa di kulit kepalanya dan jiwanya gemetar. Ada keberadaan luar biasa yang terkubur di sini. Di bawah tripod kuno misterius adalah danau emas. Di bawah danau emas, peti mati ini dikubur. Bahkan jika Anda memikirkannya dengan tumit Anda, Anda tahu bahwa peti mati ini adalah inti sebenarnya dari penguburan surgawi. Ledakan. Tiba-tiba dua peluit panjang mengguncang dunia, dan gelombang udara yang keras meluncur, tumpang tindi, tanpa henti, terus-menerus membasu dunia. Baru pada saat itulah orang-orang mengalihkan pandangan mereka dari peti mati ke udara, tempat Long Chen dan Long Aotian saling berhadapan dengan tinju mereka, berteriak dan mengguncang langit, saling menekan dengan seluruh kekuatan mereka. Berdengung. Saya melihat bahwa di mana tinju Long Chen dan Long Aotian bertemu, retakan terus menyebar ke segala arah, rune jalan terus-menerus rusak, pecahan ruang dan waktu berterbangan, dan di bawah kekuatan kekerasan keduanya, seluruh dunia meratap, dan sepertinya akan hancur berkeping-keping. Saya tidak tahu kapan kompartemen di atas kepala semua orang berubah menjadi debu. Seluruh tempat pemakaman langit terus bergetar, dan mayat di dinding sekitarnya berguling satu demi satu, dan pemandangannya kacau. Pusat-pusat kekuatan di sekitarnya gemetar ketakutan. Mereka belum pernah melihat gambar yang begitu menakutkan. Keduanya tampaknya menghancurkan seluruh dunia bersama-sama. Long Chen dan Long Aotian saling memandang, niat membunuh melonjak ke langit, mereka sama sekali tidak memperhatikan situasi di sekitar mereka, mereka hanya punya satu ide sekarang, yaitu mengalahkan satu sama lain dengan cara yang paling langsung dan kejam. Cara. Berdengung. Kekuatan keduanya melonjak dan melonjak ke arah satu sama lain dengan panik, aliran udara yang keras mengguncang Cakrawala, dan Cakrawala dipengaruhi oleh kekuatan keduanya, dan mulai mengaum dan meledak. Namun anehnya Cakrawala bergemuruh dan bergetar, tetapi kuali perunggu kuno di Cakrawala tetap tidak bergerak dan sama sekali tidak terpengaruh oleh Cakrawala. Di seluruh pemakaman langit, hanya ada suara siulan udara yang menindas Wandao. Yang lain tidak berani bertindak gegabu, dan bahkan pikiran tinta penuh dengan hati yang didambakan di peti mati hanya bisa diam-diam melihat peti mati untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bagaimana melakukannya nanti? Meskipun peti mati ini sangat menakutkan, karena sebab dan akibat telah terkontaminasi, tidak ada yang perlu ditakuti. Dia benar-benar ingin tahu keberadaan menakutkan seperti apa yang terkubur di peti mati ini. Hanya saja dia tidak bisa melakukannya sekarang. Jika dia melakukannya, Ji Wu Ming, Yin Changsheng, Ji Yu Yu Raksasa, Sizang dan lainnya juga akan melakukannya. Jumlah mereka terlalu banyak. Jika mereka melakukannya dengan gegabu, mereka akan lebih menderita. Kami hanya bisa menunggu kesempatan yang cocok untuk menyaksikan pertarungan sengit antara Long Chen dan Long Aotian terlebih dahulu. Ledakan Dengan keras, Long Chen dan Long Aotian mundur pada saat yang sama, keduanya berpisah, celah ruang angkasa menghilang, dan dentuman sonic yang keras meredah. Pada saat itu, seluruh dunia diam. Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari Long Chen, kamu tidak mengecewakanku, aku masih memiliki banyak trik yang belum aku gunakan, akan membosankan jika kamu kalah begitu cepat. Long Aotian berdiri dalam kehampaan. Di atas, cahaya ilahi melintas dalam penglihatan di belakangnya, dan ada semacam ritme misterius. Melihat Long Chen, semangat juang muncul di matanya, seperti binatang buas yang menatap mangsanya. Long Aotian tidak terlalu terkejut dengan kekuatan Long Chen, tetapi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya, bahkan di hadapan daya tembak penuh Long Chen, dia masih percaya diri. Tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki, gelombang kamu tidak akan pernah lepas dari akhir ditekan olehku. Sejak saat Anda mencuri darah spiritual, akan spiritual, dan tulang spiritual saya, nasib Anda sudah hancur. Semangat juang Long Chen juga meningkat. Dia tampaknya dilahirkan untuk perang. Hanya dalam pertempuran dia bisa memahami dirinya sendiri dan melihat dirinya dengan jelas. Hahaha, kamu masih sombong seperti biasa, aku akan lihat berapa lama kesombonganmu bertahan. Long Aotian berteriak di langit, tangannya terbuka, dunia dalam penglihatan di belakangnya tiba-tiba berubah warna, dan cahaya keemasan tak berujung terbang keluar dari dunia di belakangnya dan langsung menuju Long Chen untuk membunuh. Roh emas tajam, dia adalah penguasa kekuatan emas. Ketika dia melihat cahaya keemasan, serusia Chen, cahaya keemasan itu ternyata adalah pedang tajam dari emas tajam. Hal yang paling menakutkan adalah ketika pedang emas itu terbang keluar dari penglihatan, di tanah tempat pemakaman surgawi, kerikil emas tak berujung bersinar, langsung menuju ke pedang emas, pedang emas itu muncul, dan langsung menguras kekuatan emas ini. Dunia. Pada saat itu, Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa, dan yang lainnya semuanya terkejut. Bab 3844, Darah Tertinggi Teroris Tujuh Warna. Pedang emas menyebar ke seluruh langit, menguras kekuatan emas dunia ini. Om. Ketika aura emas tajam dalam penglihatan Long Aotian menyatu dengan kekuatan emas di langit dan daratan, ratusan juta pedang emas menyatu menjadi semburan emas, bergegas menuju Long Chen. Ledakan. Long Chen berhenti minum, cahaya bintang tak berujung di atas tinjunya bergetar, dan sebuah tinju menghantam semburan pedang emas. Ada ledakan, cahaya keemasan memenuhi langit, dan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya hancur, tetapi Long Chen didorong ke dinding di belakangnya oleh semburan emas. Setelah cahaya pedang emas keluar, itu memantul kembali ke dinding dan berkumpul menjadi semburan emas, seperti naga emas, membunuh Long Chen lagi. Pedang emas itu tak tertandingi. Meskipun Long Chen menghancurkan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya dengan satu pukulan, ada terlalu banyak pedang emas, dan banyak pedang emas lewat. Long Chen memotong banyak luka, dan darah menodai jubahnya. Pada saat ini, Long Chen, sisik naga menutupi seluruh tubuh, tetapi masih tidak bisa menghentikan pedang emas yang tajam. Anda harus tahu bahwa tubuh Long Chen saat ini sangat kejam sehingga dia masih terluka. Dapat dilihat bahwa pedang emas, betapa tajamnya, tidak kalah dengan artefak alam manapun. Long Chen terluka, tapi itu hanya luka kulit. Pedang tajam ini tidak bisa menimbulkan ancaman fatal baginya. Melihat semburan pedang emas terbang lagi, Long Chen meraung panjang dan mengambil inisiatif untuk bergegas ke semburan pedang emas. Di atas, cahaya bintang-bintang meletus, dan tinju telanjang menghantam semburan emas. Boom-boom-boom. Long Chen mengambil inisiatif untuk menyerang dan tidak memberikan kesempatan kepada toren emas untuk berakselerasi. Di bawah ayunan keduanya, cahaya kemasan terbang, dan pedang panjang emas itu meledak menjadi simbol emas, mewarnai seluruh dunia menjadi emas. Namun, simbol emas itu tidak menghilang, tetapi memadat lagi di udara, membentuk pedang panjang emas, membunuh Long Chen lagi, yang tidak ada habisnya. Tapi pedang emas tak berujung masih tidak bisa menghentikan Long Chen, dan Long Chen melambai dan bergegas menuju Long Aotian. Mulut Long Aotian tersenyum yin dan yin, dan semangat juang di matanya naik. Long Chen, kamu harus bertahan, kuharap kamu bisa melihat darah tertinggimu yang berwarna-warni sebelum kamu mati, berapa banyak yang kamu miliki. Kekuatan teror. Om. Tiba-tiba, cetakan tangan Long Aotian berubah, dan penglihatannya berubah lagi, dari emas menjadi merah menyala, dan kemudian simbol api tak berujung terbang keluar dari penglihatan. Kekuatan api. Orang-orang tercengang karena Long Aotian benar-benar mengendalikan kekuatan api selain kekuatan emas. Ketika kekuatan api dicurahkan, kekuatan api di dunia ini, seperti kekuatan emas, terkuras oleh kekuatan api itu, dan semburan api menyulut dunia dan mengalir menuju Long Chen. Semburan emas tajam dan semburan api mengalir ke arah Long Chen pada saat yang sama, Long Chen mendengus dingin, melambaikan tinjunya, dan angin melolong, menghancurkan kedua semburan itu. Ayo lagi, Long Aotian berhenti minum. Om. Bumi runtuh, dan pilar 10.000 mil bumi naik ke langit dan melesat lurus ke arah Long Chen. Ledakan. Long Chen menghancurkan dengan pukulan, kolom tanah runtuh, tetapi Long Chen dikejutkan oleh kekuatan yang menakutkan dan terpental ke dalam kehampaan. Kekuatan tanah yang tebal. Ekspresi ngeri di wajah orang-orang, Long Aotian sebenarnya memiliki kekuatan tanah yang tebal, mungkinkah? Ledakan. Tanah runtuh, dan tanaman merambat keluar dari tanah, seperti ular sanca aneh, bergegas menuju Long Chen. Long Chen sedang terpental, dan tanaman merambat seperti piton yang aneh terjalin menjadi jaring besar, menutupi Long Chen. Mengjebak Long Chen di dalamnya sejenak, dan tanaman merambat menegang dengan cepat. Terbuka untuk saya. Dengan ledakan, itu seperti guntur, dan dengan ledakan keras, tanaman merambat yang menjebak Long Chen pecah berkeping-keping dan berserakan di mana-mana. Puing-puing yang tersebar ini benar-benar berakar di kehampaan, dengan cepat memanjang, dan dalam sekejap, berubah menjadi tanaman merambat dan melilit Long Chen. Kekuatan kayu. Seseorang berseru. Cici. Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan hujan ringan turun dari langit. Hujan ringan itu seperti anak panah, menembus kehampaan, dan melesat ke arah Long Chen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana satu orang bisa mengendalikan kekuatan lima elemen sekaligus? Seseorang berteriak, ini tidak masuk akal. Lima kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi bergerak melalui kehampaan. Mereka menyerang Long Chen, tetapi mereka tidak menolaknya. Setiap kekuatan berakibat fatal. Boom-boom-boom. Long Chen mengayunkan tinjunya, bintang-bintang mengalir di sekujur tubuhnya, dan energi ungu melesat ke langit. Dalam menghadapi serangan dari lima kekuatan, dia melawan. Apakah Long Chen melihatnya? Ini adalah kekuatan yang terkandung dalam darah tertinggi Anda yang berwarna-warni. Semua ini awalnya milik Anda. Sayangnya, Anda tidak memiliki nasib itu. Apa bipolar tertinggi? Apa tripolar tertinggi? Saya bahkan belum mengolah darah tertinggi sampai ekstrim, dan sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ketika tulang tertinggi dan akar tertinggi saya terbangun sepenuhnya, ketiganya menjadi satu, sembilan hari, dan sepuluh tempat, siapa lagi lawan saya. Sayangnya, Anda tidak dapat melihat kesatuan tiga kutub saya, tak terkalahkan di dunia, tetapi tidak masalah, saya akan menunjukkan kepada Anda semua kekuatan dari darah tertinggi. Bukankah ironis untuk memberi tahu Anda bahwa ketiga hal yang saya ambil dari Anda ini gila dan dibunuh oleh darah tertinggi Anda sendiri? Hahaha. Long Aotian tertawa keras. Barang-barang saya sendiri secara alami akan diambil kembali oleh saya sendiri dan ditempatkan bersama Anda. Ini hanya bagi Anda untuk menyimpannya untuk saya. Saya ingin berterima kasih kepada Anda karena telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk membantu saya berkultivasi. Long Chen suangkuan melambai dan bertarung dengan sengit melawan semburan lima elemen. Meski tubuhnya berlumuran darah, dia tidak panik sama sekali, wajahnya setenang air, dan semangat juang muncul di matanya. Hahaha, mulutmu cukup keras. Saya melihat berapa lama Anda bisa sulit. Kekuatan darah tertinggi tujuh warna lebih dari sekadar sedikit. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati. Cetakan tangan Long Aotian berubah, dan tiba-tiba lima semburan bergetar hebat membentuk simbol besar. Simbol-simbol itu pada awalnya sangat kabur, tetapi bergabung satu sama lain untuk membentuk bola cahaya dengan radius puluhan ribu mil. Terjebak Long Chen di dalamnya. Dan kelima simbol itu terus beredar, dan akhirnya berubah menjadi lima totem. Melihat lebih dekat, totem itu haruslah King Long, Macan Putih, Suzaku, Xuan Wu, dan Kilin yang legendaris. Ketika lima totem muncul, tirai cahaya bergetar, diikuti oleh lima raungan, yang sepertinya berasal dari zaman kuno, dengan niat membunuh tanpa henti, mengejutkan semua orang yang hadir. Gendang telinga meraung, dan jiwa terguncang. Beberapa iblis yang lebih lemah dan yang kuat di Aula Pil Suci langsung disetrum sampai mati. Darah keluar dari telinga dan hidung mereka. Apa yang mereka derita bukan hanya sengatan jiwa mereka, tetapi juga rasa sakit jiwa mereka. Penghancuran Kemauan Bahkan semua orang di sini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi di hadapan kemauan seperti itu, beberapa orang tidak tahan gelombang dan Long Chen ada di tirai tipis, menahan raungan kekuatan dan kemauan ribuan kali lebih banyak daripada yang lain, tetapi Long Chen tampak tenang dan memandang lima totem di atas tirai tipis dengan dingin. Beristirahatlah dengan tenang, lima bundel roh. Long Aotian mendengus dingin, dan bola cahaya muncul di tangannya. Bola cahaya itu hanya berukuran sekitar satu inci, tapi persis sama dengan yang menjebak Long Chen, dan dia tiba-tiba memegangnya dengan tangan besar. Om! Tirai tipis yang menjebak Long Chen menyusut dalam sekejap, kekuatan kekerasan meremas dunia, dan ruang di mana Long Chen terdistorsi dalam sekejap, Long Aotian ingin menghancurkan Long Chen hidup-hidup. Dan Long Chen mendengus dingin, kamu masih sebodoh sebelumnya. Setelah Long Chen selesai berbicara, satu jari menunjuk, dan nyala api langsung di totem burung Vermillion. Bab 3845, Trik Baru Long Chen Saat tirai cahaya mengencang, langit dan bumi bergetar, dan kekuatan dahsyat membuat jantung seseorang berdebar kencang. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini bisa menghancurkan langit dan bumi. Hati Guoran dan yang lainnya langsung menegang. Mereka tahu bahwa langkah ini pasti teknik pengetahuan Long Aotian. Tapi yang tidak mereka duga adalah pada saat tirai tipis mengencang, Long Chen menunjuk ke Vermillion bertotem. Semburan api tak berujung di totem Suzaku, awalnya lima kekuatan di tirai cahaya seimbang, tetapi ketika kekuatan Long Chen disuntikan, tirai cahaya itu langsung tidak seimbang. Ledakan Dengan keras, Rune tak berujung menari, dan tirai cahaya yang menakutkan dibuka oleh jari Long Chen. Pembangkit tenaga listrik yang hadir terkejut. Dengan gerakan yang begitu menakutkan, Long Chen melambaikan tangannya untuk mematahkannya. Kekuatan dari lima elemen menciptakan dan menekan satu sama lain. Long Aotian dapat mengontrol kekuatan kelima elemen sekaligus karena dia menggunakan cara kelima elemen tersebut. Dan Long Chen sendiri memiliki kekuatan api, kekuatannya disuntikan ke totem Suzaku, dan totem Suzaku tertarik untuk menyerang totem King Long. King Long milik kayu, yang ditahan oleh api dan segera bertahan. Dengan cara ini, kekuatan kelima elemen terputus. Keseimbangan langsung tidak seimbang, dan gerakan pamungkas secara alami rusak. Melihat ekspresi bingung pada Monian dan yang lainnya, Yue Xiaokian menjelaskan. Baru saat itulah Monian dan yang lainnya mengerti bahwa perasaan Long Chen adalah tipuan. Tanpa penjelasan Yue Xiaokian, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Long Chen bisa mematahkan jurus pamungkas Long Aotian dengan satu jari. Langkah pamungkas Long Aotian dipatahkan, tetapi dia tidak memiliki kejutan, seolah-olah semuanya diharapkan, Long Aotian melambaikan tangannya. Rune di langit menyatu menjadi lima totem, dan lima totem terbang ke Long Aotian dan dicap di dahi, tangan, dan kaki Long Aotian. Long Aotian memiliki unikon di kepalanya, burung vermilion di tangan kirinya, harimau putih di tangan kanannya, naga hijau di kaki kirinya, dan basal di kaki kanannya. Ledakan Ketika totem lima elemen bergabung ke dalam tubuhnya, langit dan bumi bergetar, dan sepuluh ribu tau berbaur, pada saat itu, dia tampaknya adalah penguasa dunia ini, mengendalikan semua hukum yang tak terkalahkan. Long Aotian mengintegrasikan lima rune roh ke dalam tubuhnya, dan auranya berubah total, menjadi lebih mendominasi dan ganas. Long Chen, kamu memiliki kekuatan api, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Berpikir bahwa Anda bisa bangga jika Anda memecahkan bungkusan lima roh saya. Anda terlalu naif. Long Chen, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah, aku akan membiarkanmu melihat betapa mengerikannya warna darah tertinggimu, aku ingin kamu mati dengan kengganan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Hanya dengan cara ini, saya tidak akan sia-sia atas rasa sakit yang saya derita, dan saya akan mengembalikan rasa sakit yang Anda berikan kepada saya ribuan kali. Long Aotian berdiri di atas kehampaan, rambutnya yang panjang berkibar, matanya tajam, dan senyum muram menggantung di sudut mulutnya. Di benua Tianwu, kamu dikenal sebagai yang pertama dalam daging, dan kekuatanmu tidak terkalahkan. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di tempat terkuatmu. Aku akan membiarkanmu mati di bawah bakatmu sendiri. Semua yang saya miliki sekarang adalah milik Anda, tetapi Anda hanya bisa melihat semuanya diambil, tidak dapat berjuang, dan hanya bisa mati kesakitan. Petik 2 Om Long Aotian tiba-tiba meninju, bayangan tinju emas menutupi langit dan matahari, seperti gunung yang jatuh. Pukulan Long Aotian tidak perlu diisi atau disegel. Kekuatan emas antara langit dan bumi dikendalikan olehnya sesuka hati, dan tidak ada tanda-tanda serangan ini sebelumnya. Tinju emas seperti gunung meraung, dan Long Chen tertegun. Kekuatan pukulan ini membuatnya tidak bisa bernafas. Namun, pukulan ini tidak mengenai Long Chen, tetapi terbang melewati sisi Long Chen dan menghantam tanah. Dengan suara yang mengejutkan, pukulan Long Aotian mengenai 36 peti mati, dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan bumi dan mengubah tanah menjadi kehampaan. Namun, pukulan mengerikan seperti itu tidak menghancurkan peti mati itu dan kehilangan penyangga bumi, dan 36 peti mati itu benar-benar melayang di atas kehampaan. Pukulan Long Aotian menghancurkan bumi dan tak terbendung, tapi tidak bisa menghancurkan peti mati itu. Orang-orang dikejutkan oleh kekuatan pukulan Long Aotian dan kekokohan peti mati itu. Peti mati itu melayang di atas kehampaan, dan ada rantai transparan samar yang terhubung ke kuali kuno di Cakrawala. Long Chen, kamu tahu aku sengaja melewatkan pukulan ini, karena aku khawatir aku akan membunuhmu secara tidak sengaja, itu akan terlalu membosankan. Long Aotian mengabaikan peti mati itu dan tidak melihat kuali perunggu kuno. Di matanya, hanya Long Chen yang merupakan satu-satunya musuh Bebu Yutan yang dibencinya. Kamu bisa melakukan yang terbaik, aku juga ingin melihat seberapa kuat darah tertinggiku yang berwarna-warni. Bagaimanapun, saya akan mengambilnya kembali, jadi saya memiliki beberapa persiapan psikologis. Long Chen berkata dengan dingin. Di mata Long Chen, semangat juang meningkat, dan kekuatan Long Aotian di luar imajinasi, tetapi semakin kuat Long Aotian, semakin kuat semangat juang dalam jiwanya. Long Chen, jangan buang terlalu banyak kekuatan dengannya, tujuanmu adalah kuali perunggu kuno itu. Izinkan saya memberitahu Anda, kuali perunggu kuno itu adalah harta karun. Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk membangunkannya, dan jangan kehilangan yang besar karena yang kecil. Pada saat ini, suara pembangkit tenaga klan naga terdengar di benak Long Chen. Jelas, kuali kuno perunggu memiliki asal-usul yang bagus, dan sangat berharap Long Chen akan mendapatkannya. Orang ini adalah musuh bebuyutanku, dan aku lebih mengetahui keberadaan ayahku. Hari ini aku harus mengalahkannya dan menanyakan keberadaan ayahku. Adapun sisanya, saya tidak peduli tentang itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika itu normal, Long Chen pasti akan memilih untuk mendapatkan kuali kuno terlebih dahulu, dan kemudian bertarung dengan yang lain. Tapi Long Aotian berbeda. Keduanya adalah musuh bebuyutan takdir. Begitu mereka bertemu, itu akan menjadi pertempuran kematian tanpa akhir. Hahaha, aura arogan ini sama seperti dulu, tapi sayangnya, aku, Long Aotian, bukan lagi Long Aotian tahun ini, jadi sadarlah. Long Aotian mencibir, tiba-tiba menginjak kekosongan, meninju Long Chen dengan pukulan, pukulan ini, nafas keras memunci Long Chen, memaksa Long Chen untuk bertarung dengan sembrono. Cahaya kemasan berkedip, dan rune ditinju Long Aotian mengalir, dan kekuatannya lebih kuat dari pukulan barusan. Om! Di atas tinju Long Chen, tujuh bintang tiba-tiba menyala, kecemerlangan suci, membungkus tinju, polanya adalah lambang tubuh pertarungan tujuh bintang Long Chen. Trik ini dipelajari oleh Long Chen dari keturunan sembilan bintang di kesengsaraan surgawi. Dengan memukul kekuatan tujuh bintang pada bagian tubuh tertentu, kekuatan tujuh bintang dapat terkonsentrasi pada satu titik dan meledak. Ketika keturunan sembilan bintang menggunakan jurus ini, Long Chen hampir lumpuh. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat gerakan yang begitu menakutkan. Langkah ini juga membuat Long Chen tertegun. Di masa lalu, kekuatan bintang Long Chen gelombang mengalir di seluruh tubuh, meskipun aliran kekuatan bintang akan membawa perlindungan menyeluruh ke Long Chen, sehingga kekuatan tersebut didistribusikan secara merata di anggota tubuh dan tulang. Tapi itu tidak pernah bisa membuat serangan yang sangat terfokus. Tetapi ketika pola bintang tujuh muncul di kepalan tangan Long Chen, kekuatan bintang-bintang yang beredar di tubuh Long Chen mengalir ke kepalan dalam sekejap, seperti gunung berapi yang telah disegel selama ratusan juta tahun, dan akhirnya menemukan lubang angin. Memuntahkan Ledakan Sebuah pukulan menghantam tinju Long Aotian, cahaya kemasan langsung diledakkan oleh pukulan itu, Long Aotian mengerang dan tubuhnya bergetar. Panggilan Pada saat Long Aotian terguncang, Long Chen mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, dan mulut besar ditampar di wajah Long Aotian. POP Di mata orang-orang yang terkejut, Long Aotian ditampar oleh Long Chen dan dibanting ke kuali perunggu kuno di kehampaan. BAP 3846, BULU DARI TEKNIK TUBUH TIRAN BINTANG 9 Long Aotian ditampar oleh Long Chen dan terbang langsung ke kuali perunggu kuno. Tepat ketika Long Aotian hendak bertabrakan dengan kuali kuno, rambut di tubuh Long Aotian berdiri seketika, menakutkan. Ancaman kematian memenuhi pikirannya. Long Aotian ketakutan. Sejak dia diaktifkan oleh leluhur keluarga panjang, dia belum pernah menghadapi ancaman kematian yang begitu mengerikan terhadap pembangkit tenaga listrik manapun. Dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa jika dia bertabrakan dengan kuali perunggu kuno ini, dia harus mati. Sebelumnya, dia hanya memiliki Long Chen di matanya, dan dia tidak memperhatikan kuali perunggu kuno ini. Sekarang dia mengerti bahwa kuali kuno ini adalah keberadaan yang luar biasa. Om. Tiba-tiba tanaman merambat tak berujung di kehampaan terjalin, membentuk jaring besar, menunggu di depan kuali perunggu kuno. Long Aotian membenturkan kepalanya ke pohon anggur, dan jaring tanaman merambat bergetar, dan dia memantulkan Long Aotian ke belakang. Kekuatan Api, Tarian Susaku Ditampar oleh Long Chen, Long Aotian sangat marah. Totem Susaku di tinjunya mengalir, nyala api naik, dan tinjunya mengaduk langit dan bumi, dan terdengar suara samar kicau Susaku kuno. Kedalaman Jiwa Bagaimana dengan kekuatan lima elemen? Saya hanya perlu mematahkannya dengan satu kekuatan. Tidak peduli seberapa kuat darah Seven Colors Supreme, itu bukan milikmu. Bahkan jika Anda mencoba yang terbaik, seberapa banyak yang dapat Anda kendalikan. Bahkan jika kamu mengambil darah spiritualku, akar roh, tulang roh, kamu tetaplah kekalahanku. Di tinju Long Chen, tujuh bintang beredar, dan cahaya ilahi membungkus tinju itu. Pada saat itu, Long Chen merasakan kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Memahami gerakan ini, dia tidak lagi sekuat dulu, dan kekuatan seluruh tubuhnya akhirnya dapat terkonsentrasi dalam satu ledakan. Menghadapi pukulan Long Aotian, Long Chen tidak bergeming. Apakah itu kekuatan emas atau kekuatan api? Long Chen selalu meninju. Ledakan. Krune api terbang dan melonjak ke segala arah, seperti kembang api. Kekuatan pukulan Long Chen menghancurkan bumi, dan dia mempelajari trik ini dari keturunan Jiuxing, hanya untuk memberitahu Long Chen bahwa seni tubuh tiran Jiuxing harus menggunakan keterampilan tempur yang cocok untuk mengerahkan kekuatannya yang luar biasa. Dulu, dia seperti pengemis yang menjaga gunung emas. Dia memiliki seluruh kekuatan tubuh, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Sekarang ketika kekuatan memuntahkan dari tinjunya, kekuatan yang ingin menghancurkan dunia membuat darahnya mendidih. Niat bertarung. Tinju api Long Aotian diledakan oleh pukulan Long Chen. Tabrakan kedua tinju itu seperti tabrakan dua bintang, dan aura kehancuran terpancar, yang menakutkan. Dunia berguncang, angin bersiul, dan peti mati mengambang di kehampaan, dipengaruhi oleh kekuatan keduanya, sebenarnya mulai berguncang, tetapi orang-orang memperhatikan mereka berdua, tetapi mereka tidak menyadarinya, ada sebuah tak bisa dijelaskan nafas perlahan meluap dari celah di peti mati. Kekuatan air, serangan basal. Kekuatan kayu, duri naga hijau. Kekuatan bumi, unikon meledak. Bum-bum-bum. Long Aotian melambaikan keduanya, rune di tinjunya, bola balik, terus-menerus beralih, kekuatan lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah, beralih bola balik, setiap jenis kekuatan adalah jenis hukum pamungkas, kekuasaan bisa runtuh. Namun, tidak peduli energi apa yang berputar, Long Chen selalu memukulnya. Kekuatan tubuh pertempuran bintang tujuh melekat pada tinju. Pada saat ini, Long Chen menyadari bahwa sekarang dia telah menguasai bulu teknik hegemoni sembilan bintang, dan sebelumnya, dia bahkan tidak menghitung bulunya. Jenis katarsis kekuatan penuh dan hangat membuat Long Chen mengalami kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seiring berjalannya waktu, trik yang baru saja dia pelajari menjadi semakin nyaman, dan triknya menjadi semakin mahir. Niatnya berangsur-angsur menghilang, dan triknya mulai menjadi mulus dan mulus. Bum-bum-bum. Mereka berdua bola balik dengan kepalan tangan dan kaki mereka, bersiul ke langit. Kekuatan dari lima elemen logam, kayu, air, api, dan bumi bergoyang antara langit dan bumi. Jantungnya tiba-tiba menyusut, seolah-olah dicubit oleh tangan besar yang terdiri dari lima elemen, dan terasa seperti akan memuntahkan darah. Long Chen dan Long Aotian bertarung dengan sengit. Ruang seluas puluhan ribu mil di sekitarnya membentuk area kematian terlarang. Ruang di sini tertutup rapat dengan retakan. Belum lagi orang, meskipun itu adalah senjata ajaib, jika memasuki area ini, saya khawatir itu akan hancur. Orang-orang bersembunyi di kejauhan, bersandar di dinding batu, dan tidak bisa lagi mundur, tetapi angin yang menderu-deru masih menerpapipi orang-orang seperti pisau. Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah talenta tingkat tertinggi, dan mereka semua adalah makhluk terkemuka dalam kekuatan mereka. Tapi di sini, mereka terkejut menemukan bahwa pertarungan antara Long Chen dan Long Aotian, dengan kekuatan mereka, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk didekati. Hancur! Apakah jaraknya benar-benar sebesar itu? Kekuatan tertinggi dari Aula Pil Suci, menyaksikan dua orang bertarung dengan liar, cuaca mengerikan yang dipicu, mengubah warna kian kun, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Mereka tidak bisa tidak melihat Yin Changsheng, hanya untuk melihat bahwa Yin Changsheng dan yang lainnya juga melihat Long Chen dan Long Aotian dengan ekspresi kaget, jelas mereka juga kaget. Bos adalah bos, dan kami tidak pernah kecewa. Hei hei, kekhawatiran sebelumnya terlalu berlebihan. Guoran khawatir sebelumnya, dia benar-benar ditakuti oleh Long Aotian. Long Aotian mengendalikan kekuatan dari lima elemen, yang masing-masing merupakan kekuatan tertinggi, yang begitu putus asa sehingga Guoran sangat mengkhawatirkan Long Chen untuk pertama kalinya. Tapi melihat sekarang, Long Chen jelas mendesak Long Aotian untuk bertarung, dan Guoran sangat gembira, berharap Long Chen bisa mengalahkan Long Aotian sampai mati dengan satu pukulan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kekuatan lima elemen Long Aotian tidak bekerja dengan lancar pada awalnya, tapi sekarang kecepatan konversi jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan tekanan pada ruang meningkat? Xia Chen masih sedikit khawatir. Setelah pengingat Xia Chen, Guoran menemukan bahwa setiap kali Long Aotian meninju, kekosongan meledak, dan retakan besar seperti sarang laba-laba mengisi kekosongan, dan jangkauannya memang jauh lebih besar dari awal. Maksudmu, orang ini menggunakan bos untuk melatih tangannya untuk beradaptasi dengan kekuatannya sendiri? Guoran terkejut. Xia Chen mengangguk, wajahnya masih bermartabat, Long Aotian terlalu menakutkan, atau lebih tepatnya, darah tertinggi Long Chen yang penuh warna terlalu menakutkan. Berpikir bahwa darah tertinggi yang berwarna-warni ini awalnya milik Long Chen, Xia Chen, Guoran, dan lainnya dipenuhi dengan amarah. Jika Long Chen tidak diambil dari darah spiritual, akan spiritual, dan tulang spiritualnya, akan seperti apa dia berdiri di negeri Dongeng sekarang. Sebuah lokasi. Kamu tidak perlu khawatir, Long Aotian kuat, tapi tidakkah kamu perhatikan bahwa kekuatan Long Chen juga sudah mulai bekerja dengan lancar gelombang tidak tumpul seperti di awal? Jelas, Long Chen telah menciptakan trik baru sendiri, sedang menjelajahi jalur baru, dan juga berlatih dengan Long Aotian. Nyatanya, tak satupun dari mereka yang melakukan yang terbaik, Monian, katamu begitu. Yue Xiaokian berkata, batuk-batuk, mungkin. Monian terbatuk dan berkata, sebenarnya, pikirannya tidak tertuju pada Long Chen dan Long Aotian. Dia tahu terlalu banyak tentang kekuatan Long Chen. Monian, apa yang kamu pikirkan? Melihat penampilan linglung Monian, Guoran mau tidak mau bertanya. Set. Monian memutar matanya, mengklik peti mati di bawah, dan berkata kepada mereka bertiga. Sudah ku bilang, ada harta karun di peti mati itu, memanfaatkan Long Chen untuk menarik perhatian mereka. Kita harus menemukan cara menembak dulu, Xia Chen, aku hanya memikirkan cara, ayo coba. Petik 2. Berbicara, Monian diam-diam mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna gelap dari tangannya, yang merupakan peti mati seukuran telapak tangan. Bab 3847 banding 0 Peti Mati Hantu. Segera setelah peti mati hitam kecil muncul, pola aneh muncul di peti mati, dan pola itu persis sama dengan 36 peti mati. Tidak hanya polanya, tetapi juga warna dan bahan peti mati itu mulai berubah, dan tak lama kemudian persis sama dengan peti mati itu, bahkan nafas pun ditiru. Kamu, Xia Chen terkejut dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Monian. Ini adalah harta saya yang lain selain pesawat ulang alik, peti mati seribu ilusi roh, yang dapat meniru penampilan dan aura peti mati apapun. Saya dulu berada di kuburan, dan ketika saya bertemu dengan makhluk yang menakutkan, selama mereka bersembunyi di peti mati, mereka tidak akan dapat menemukan saya. Untuk sementara, kita semua bersembunyi di peti mati ini, Xia Chen diam-diam membuat ilusi cermin, meninggalkan sosok dan nafas kita di sini, dan meninggalkan gambaran dinamis untuk membingungkan orang-orang di sini, saya yakin itu tidak sulit bagi Anda, bukan? Hei, lalu kita menyelinap ke peti mati itu, percayalah, ini pasti masalah besar, jenis yang bisa membuat kita kaya dalam semalam. Monian berkata pelan. Tapi, bosnya masih bertarung, kata Xia Chen ragu-ragu, bosnya sedang bertarung berdarah, tetapi mereka berlari untuk membuka peti mati secara diam-diam, merasa sedikit tidak nyaman. Saya khawatir, siapa bos Anda, yang memiliki kartu lebih banyak dari saya, dan mereka masih terbiasa dengan triknya, jadi terlalu dini untuk memberi tahu pemenangnya. Long Chen tidak punya waktu untuk mencari harta karun sekarang, dan Yin Chang Sheng, Ji Yu Raksasa, Ji Wu Ming, dan zombie saling waspada, dan mereka tidak berani melakukan apapun dengan mudah. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk bergerak. Ayo jangan ragu, setelah desa ini, tidak ada tokoh seperti itu. Desak Monian. Xia Chen sedikit malu dan memandang Yue Xiao Qian, berharap Yue Xiao Qian akan memberinya ide, tetapi baik dia maupun Guo Ran tidak berani setuju. Yue Xiao Qian memandang Long Chen dalam pertempuran dan menganggup dan berkata, saat ini, Long Chen dan Long Aotian mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan kekuatan mereka sendiri, dan mereka tampaknya bertarung dengan penuh semangat, tetapi mereka ingin memutuskan pemenangnya. Butuh beberapa waktu. Karena Monian sangat yakin, mari kita coba. Mata Long Chen merah sekarang, dia tidak punya waktu untuk memenangkan harta, jadi kami hanya bisa membantunya. Petik 2 Mendengar apa yang dikatakan Yue Xiao Qian, Xia Chen diam-diam mulai membuat pengaturan. Pada saat ini, Long Chen dan Long Aotian mengayunkan tinju mereka. Cahaya ilahi mengalir seperti hujan, dan suaranya seperti guntur, mengguncang dunia. Mata semua orang terfokus pada mereka berdua, tidak ada yang memperhatikan gerakan kecil di sisi mereka. Sebenarnya, pada awalnya, Ji Wu Ming dan yang lainnya diam-diam mengawasi Monian dan yang lainnya, karena takut mereka akan mengambil harta itu terlebih dahulu. Tetapi ketika pertempuran sengit antara Long Chen dan Long Aotian meningkat, kekuatannya menjadi semakin menakutkan, dan triknya menjadi semakin tajam, dan mereka tanpa sadar tertarik. Long Chen adalah musuh kuat mereka, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang Long Chen. Menonton gaya bertarung Long Chen akan membantu mereka mendapatkan keuntungan dalam pertempuran di masa depan dengan Long Chen. Selain itu, tempat ini kosong. 36 peti mati mengambang di kehampaan. Siapapun yang mendekati peti mati, begitu banyak pasang mata, akan ketahuan. Perhatian Yin Changsheng, Ji Wuyo Raksasa, Sizang dan lainnya tidak terfokus pada Monian dan lainnya, tetapi pada Ji Wu Ming, karena kemampuan Ji Wu Ming untuk mengontrol ruang dan waktu, hanya dia yang memiliki kemampuan untuk mencuri harta di depan semua orang tanpa mengetahuinya. Namun, ada Yin Changsheng, Ji Wuyo Raksasa, dan Sizang yang menatap Ji Wu Ming. Ji Wu Ming sangat jujur sehingga dia tidak berani melakukan apapun, jadi dia hanya bisa menonton pertempuran dengan semua orang. Segera, ruang di sisi Xia Chen berubah dengan tenang, bayangan Xia Chen dan yang lainnya tetap di tempatnya, dan orang-orang diam-diam memasuki peti mati. Bayangan Xia Chen dan yang lainnya hanyalah sebuah gambar, tetapi gambar ini ditampilkan dalam satu lingkaran, dan orang luar tidak mendekati mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat kekurangannya. Peti mati Monian mirip dengan pesawat ulang aliknya. Orang bisa bersembunyi di dalamnya dan memiliki kemampuan sembunyi-sembunyi. Hanya saja peti mati seribu ilusi tidak memiliki kemampuan untuk terbang, jadi mereka hanya bisa melayang perlahan menuju peti mati tersebut. Xia Chen dan Gu Oran di peti mati menjadi gugup, karena takut ketahuan. Namun, jelas kekhawatiran mereka berdua berlebihan. Monian telah merampok makam selama ini, dan harta karun yang belum pernah dilihat banyak orang seumur hidup mereka. Meskipun sebagian besar harta dijarah oleh tuannya, tahu yang jahat, tetapi kartu truf penyelamat hidup Monian, dia tidak akan bergerak. Lagi pula, Monian adalah satu-satunya muridnya dan satu-satunya penerus istana tanpa batas. Tidak peduli seberapa jahatnya seseorang, dia tidak dapat menyakiti muridnya sendiri. Ketika Tau San ilusionari Kovin perlahan mendekati peti mati, mata semua orang masih menatap Long Chen dan Long Aotian, dan tidak ada yang melihat mereka sama sekali. Monian menyandarkan Tau San ilusionari Kovin di atas peti mati, dan kemudian Tau San ilusionari Kovin perlahan membesar, dan akhirnya menutupi peti mati itu. Dari luar, Anda tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa tentang peti mati ini, tetapi Monian dan yang lainnya diam-diam berdiri di atas peti mati ini, yang panjangnya tiga kaki dan tinggi lima kaki. Saat berdiri di atas peti mati, Guoran merasa pori-porinya akan terbuka, dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan membanjiri hatinya. Berdiri di sini, dia seperti berdiri di atas tubuh iblis, yang membuat orang merasa ketakutan. Di sisi lain, mata Monian bersinar, dan dia terus mengelus pola di peti mati, seperti membelai kulit wanita cantik, dengan kelembutan dan konsentrasi yang begitu besar. Yue Xiao Qian juga mengamati pola-pola ini dengan serius, dan tiba-tiba berkata, pola-pola ini, seperti pola bunga dan daun di sisi lain, diresapi dengan nafas dunia bawah. Saya khawatir di dalam peti mati, makhluk dunia bawah terkubur. Monian dengan tulus berkata, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, Anda dapat melihat semuanya, ini memang pola pada daun di sisi lain bunga. Sisi lain dari bunga, juga dikenal sebagai bunga neraka, bunga tanpa daun, daun tanpa bunga, seperti siklus hidup dan mati, tanpa akhir. Bunga melambangkan kehidupan baru, dan daun melambangkan kematian. Di atas pola ini, ada aura dunia bawah yang kuat, dan harus ada pembangkit tenaga listrik dunia bawah yang terkubur di dalamnya. Saya di sini untuk membuka museum sekarang. Saat peti mati dibuka, mungkin ada nafas kematian. Xia Chen, tolong bantu saya membersihkannya gelombang, jangan terlalu berisik. Petik 2. Saat berbicara, Monian mengeluarkan kuas, tetapi kuas itu berlumuran tinta seperti darah. Dia terus menggambar garis aneh di peti mati. Butuh waktu lama untuk mendeskripsikan sebatang dupa sebelum Monian menyingkirkan pulpennya, mengeluarkan sedikit bubuk dan menaburkannya di peti mati. Aku tidak tahu apa yang Monian bicarakan. Dia sepertinya melantunkan beberapa kitab suci. Setelah beberapa saat, pola yang dia lukis di peti mati perlahan menyala, seolah-olah dia hidup kembali. Kemudian seluruh peti mati bergetar, dan terdengar bunyi klik lembut, dan tutup peti mati perlahan bergerak maju, dan itu benar-benar terbuka. Sebuah celah terbuka di peti mati, dan nafas yang kuat menyembur keluar dari celah itu. Saat nafas muncul, Monian dan yang lainnya tertegun, lalu Monian berseru. Percepat Peti mati dibuka, dan yang keluar bukanlah aura kematian, tapi yang murni, energi kekacauan. Chapter 3848 Raksasa Bermata 3 Xia Chen tercengang. Awalnya, formasi yang diatur adalah untuk memblokir ki kematian, tetapi ternyata itu adalah ki kekacauan. Untungnya, reaksi Xia Chen cukup cepat. Dia meremas segel di tangannya, dan mengorbankan ratusan jimat, menggantikan jimat asli, membentuk penutup, yang dengan kuat mengunci keluar dari keoski. Bagaimana mungkin itu ki dari kekacauan? Xia Chen berkata dengan kaget. Untungnya, tembakannya cepat. Jika begitu banyak keoski dibiarkan mengalir keluar, itu pasti akan diperhatikan oleh orang luar. Aku juga tidak tahu. Monian juga menyeka keringat dingin. Dia menyimpulkan bahwa pembangkit tenaga listrik dunia bawah harus dimakamkan di sini, tetapi dia tidak menyangka akan ada gas yang kacau keluar. Dan Tosan ilusori spirit kofin miliknya tidak memiliki efek perlindungan dan hanya dapat digunakan untuk kamuflase. Untungnya, Xia Chen cukup kuat untuk merespons dengan sangat cepat, dan ki kekacauan diblokir. Guoran, kamu tidak dapat menyerap ki kekacauan sekarang, jika tidak, setelah kamu mengaktifkan Dao Wang Mian Surgawi, kamu akan terbuka. Melihat Guoran tidak dapat menahan diri untuk menyerap ki of chaos, ada gambar mahkota di kepalanya, Monian yang ketakutan melompat. Guoran buru-buru berhenti menyerap ki of chaos, dan Dao Wang Mian perlahan menghilang hari itu. Pada saat ini, Guoran hanya selangkah lagi dari memadatkan Tian Dao Wang Mian, dan dia dapat memadatkan kapan saja. Suasana kekacauan melonjak di sini, Monian dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka baru saja membuka peti mati dan menerima hadiah besar. Monian, Yue Xiao Qian, dan Xia Chen semuanya mencoba yang terbaik untuk menyerap, hanya Guoran yang menonton dengan penuh semangat. Melihat keluar, semua orang tidak melihat sesuatu yang tidak biasa di sini, Monian perlahan mendorong peti mati untuk membentuk celah yang bisa dilewati, dan semua orang melihat ke dalam. Ketika mereka melihat pemandangan di dalam, mereka berempat tersentak pada saat bersamaan. Peti mati ini menjadi dunianya sendiri. Dalam jarak puluhan ribu mil di dalamnya, sesosok besar duduk bersilah. Sosok besar itu hampir memenuhi ruang, dan ini adalah pertama kalinya beberapa orang melihat sosok sebesar itu. Guoran, maaf atas keluhanmu, bantu kami untuk menjaga, ayo masuk dan lihat. Monian berkata pada Guoran, jangan khawatir, serahkan padaku di sini. Guoran berkata dengan sangat siap. Dia tahu bahwa, di sini, penggunaannya minimal, dan dia sebaiknya tetap di sini untuk membantu semua orang menonton. Ketiga Monian dengan hati-hati menyelinap ke dalam peti mati. Ketika mereka sampai pada sosok besar itu, mereka menemukan bahwa ini adalah makhluk bermata tiga, ditutupi dengan sisik hitam, dan mata ketiganya di posisinya, sebuah pedang panjang dimasukkan. Jelas, ini adalah pukulan fatal, membunuh monster bermata tiga, tetapi meskipun sudah mati, tekanan pada tubuhnya membuat Monian dan yang lainnya menyengat jiwa, dan ketika mereka mendekatinya, saya merasa tubuh saya sedang ditekan. Oleh beberapa kekuatan, dan sulit untuk mendekat. Makhluk macam apa ini, begitu menakutkan bahkan setelah mati. Kata Xia Chen dengan ekspresi ngeri. Jika makhluk menakutkan ini masih hidup, saya khawatir tidak perlu melakukan apapun, hanya bersin. Tidak ada seorang pun di kuburan ini yang bisa hidup, kan? Ini seharusnya raksasa bermata tiga di klan bermata tiga dunia bawah yang legendaris. Di zaman kuno, itu adalah ras megatron Jiutian. Yue Xiaokian memandangi raksasa bermata tiga itu dengan hati-hati, dengan sentuhan keterkejutan di matanya, dia tidak percaya bahwa keberadaan yang menakutkan seperti itu terkubur di sini. Saudari Xiaokian, apa itu keluarga tiga arah? Xia Chen tidak bisa tidak bertanya, Yue Xiaokian terlalu berpengetahuan, hampir tidak ada yang tidak dia ketahui. Keluarga yang terhubung tiga mengacu pada ras dengan tiga tangan, tiga mata, dan tiga kepala. Tiga lengan di sini mengacu pada memiliki tiga pasang lengan. Keluarga berlengan tiga memiliki tubuh yang kuat, yang dikenal sebagai berlengan tiga menopang langit. Kelan bermata tiga memiliki mana yang kuat, yang dikenal sebagai langit tembus tiga mata, dengan mana yang tak terbatas. Tiga matanya mengandung tiga hukum berbeda dan memiliki teknik pupil yang menakutkan. Keluarga berkepala tiga dikenal sebagai keabadian dan keabadian, hidup berdampingan dengan alam semesta dan hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Apakah itu berlengan tiga, bermata tiga atau berkepala tiga, ia juga terbagi menjadi banyak cabang ras. Raksasa bermata tiga adalah salah satu kelan bermata tiga. Mereka tidak hanya memiliki keterampilan murid yang mengerikan, tetapi juga memiliki tubuh kedagingan yang kuat, yang sangat menakutkan. Yue Xiao Qian melihat mayat raksasa bermata tiga itu dan berkata, Jangan tatap matanya. Tiba-tiba Yue Xiao Qian berseru. Uff. Tapi Yue Xiao Qian masih terlambat selangkah, Xia Chen menyemburkan setegup darah, Yue Xiao Qian buru-buru melambaikan tangannya, dan tirai cahaya putih muncul, menghalangi tubuh Xia Chen. Wow. Mo Nian juga tertangkap basah, membungkuk dan muntah, hampir muntah. Bagaimana situasinya? Mo Nian menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun mata raksasa bermata tiga itu tertutup, ada jimat darah di kelopak matanya. Jika Anda menatap matanya dan menyelidiki dengan kekuatan jiwa Anda, itu akan memprovokasi kekuatannya untuk melakukan serangan balik. Jalan Yue Xiao Qian. Aku bahkan tidak bisa melihat kelopak matanya. Jika saya membuka mata, bukankah saya akan mati? Xia Chen sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang tidak bisa dia mengerti. Sial, aku juga sudah direkrut. Itu agak jahat. Masuk akal bahwa bahkan jika tubuh itu abadi, garis keturunannya telah memadat, dan seharusnya tidak ada rasa serangan balik. Ini jelas tidak normal. Nian berkata dengan kejam, dia baru saja mendapat penglihatan dan melihat sesuatu yang sangat menjijikan hingga dia hampir muntah. Raksasa bermata tiga ini mungkin adalah eksistensi menakutkan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mari berhati-hati. Yue Xiao Qian juga sedikit ketakutan. Karena raksasa bermata tiga ini mungkin berada di luar jangkauan pemahaman mereka. Titik. Tidak peduli berapa banyak, kalian berdua membantuku mengurusnya, aku akan memulai arkeologi. Setelah Monian selesai berbicara, dia mengeluarkan sepasang sarung tangan dan ikat pinggang pada saat bersamaan. Sabuk itu penuh dengan lekukan, dan lekukan itu bertatahkan alat-alat seperti kapak, pahat, tang, sikat, dan pinset. Monian mengenakan surat berantai yang aneh. Ketika surat berantai dipasang, Monian tidak dapat terpengaruh oleh paksaan dari raksasa bermata tiga itu. Dia naik langsung ke bahu raksasa bermata tiga itu, dan kemudian di bawah tatapan kaget Yue Xiao Qian dan Xia Chen, mereka melepas salah satu anting raksasa bermata tiga itu. Lalu ada pelindung pergelangan tangan, kacamata, dan gada besar di bawah pantatnya gelombang. Saya harus mengatakan, Monian benar-benar mampu, dan dia memiliki semua jenis alat di tubuhnya, bahkan yang bermata tiga tubuh raksasa itu dimiringkan tanpa banyak usaha, dan semuanya sudah familiar. Ketika harta ini disingkirkan olehnya, pria itu mulai mempelajari pedang di tengah alis raksasa bermata tiga itu, tetapi setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, dia masih tidak berani menggerakkan pedangnya. Sayangnya, saya tidak berani mengambil mayat ini. Jika Long Chen melihat mayat ini, dia pasti akan ngiler. Lupakan saja, biarkan Long Chen mengambilnya sendiri nanti. Akhirnya, Monian memandangi mayat raksasa bermata tiga itu. Tidak bisa tidak otentik dengan enggan. Long Chen suka mengumpulkan semua jenis mayat, semua orang tahu itu, tapi sayangnya, tidak ada yang berani mengumpulkan mayat seperti itu, dan pada akhirnya mereka hanya bisa menyerah. Mereka bertiga menopang penglihatan mereka dan dengan cepat menyerap keoski di sini. Segera, keoski benar-benar terserap, dan mereka bertiga keluar dari peti mati. Ledakan. Begitu mereka bertiga keluar dari peti mati, mereka mendengar suara keras, dan sesosok tubuh melesat ke arah mereka, dan sosok itu adalah Long Aotian. Bab 3849, Kemarahan Long Chen. Ketiganya terkejut. Long Aotian terbang mendekat. Mungkinkah mereka ditemukan, tetapi segera mereka mengetahui bahwa Long Aotian terbang terbalik. Ledakan. Long Aotian menabrak peti mati dan membuat ledakan keras, peti mati bergetar, dan rantai yang menghubungkan peti mati ke kuali perunggu kuno runtuh dalam sekejap. Kekuatan besar sebenarnya menyebabkan kuali perunggu kuno, yang tidak bergerak, sedikit bergetar. Ketika saya melihat Long Chen lagi, saya menemukan bahwa Long Chen saat ini dikelilingi oleh energi ungu, dan lautan bintang mengalir di belakangnya, seperti dewa perang di bintang-bintang, melihat ke bawah di langit dan bumi, melihat ke sepuluh arah. Bos besar. Melihat adegan ini, Xia Chen dan Guoran tidak bisa menahan darah mereka mendidih. Long Aotian sangat menakutkan sehingga dia masih ditekan dan dipukuli oleh Long Chen. Setelah serangkaian pertempuran sengit, Long Chen telah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan tujuh bintang. Dia menyadarinya, dan itu tidak lagi tersentak-sentak. Dapat dikatakan bahwa saat ini, Long Chen benar-benar menyentuhnya. Ambang batas seni hegemoni bintang sembilan. Di punggung tangan Long Chen, masing-masing ada pola bintang tujuh yang dicetak, dan bintang ungu di pakaiannya berkedip, seperti detak jantung manusia, memancarkan semacam ritme yang aneh. Dengan ritme seperti itu, dengan Long Chen sebagai intinya, pasang surut yang terdiri dari hukum langit dan bumi terus-menerus menjelajahi langit dan bumi, dan cakra wala mulai bergetar karena kekuatan Long Chen. Udara ungu terjalin, bintang tak berujung berkelap-kelip, seluruh tempat pemakaman langit, karena Long Chen, tampaknya telah menjadi dunia di bawah langit berbintang, langit berbintang yang luas mengandung kekuatan tak berujung, yang menakjubkan. Pada saat ini, napas Long Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya, menjadi niat membunuh yang lebih mendominasi, lebih dingin, dan menakutkan, membuat orang gemetar. Tapi yang mengejutkan mereka adalah Long Aotian menabrak peti mati, peti mati itu diguncang beberapa saat, dan rantainya runtuh lurus, tapi Long Aotian seperti orang normal, berdiri lagi di atas kehampaan. Visinya. Yue Xiaokian terkejut, baru kemudian dia menyadari bahwa dunia di belakang Long Aotian tidak lagi diwarnai, tetapi hanya dunia hitam dan putih. Di dunia hitam, bulan sabit menggantung tinggi, dan dunia putih bersinar terang, satu hitam dan satu putih, dengan perbedaan yang jelas. Tubuh Long Aotian penuh dengan cahaya ilahi multiwarna, dan dunia hitam putih saling melengkapi. Kelihatannya sangat aneh, tetapi tujuh warna ini disatukan, tetapi mereka luar biasa, sakral dan husuk, dan orang tidak berani melihatnya. Pembangkit tenaga listrik di kejauhan semuanya tertegun. Keduanya hanyalah monster. Dari awal perang hingga saat ini, aura mereka terus meningkat, dan tidak pernah berhenti. Kuat. Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa, Shizang, dan bahkan Ji Wuming, yang selalu tenang, cerdas, dan sangat tenang, memegang senjata mereka dengan erat. Yang kuat sangat ingin bertemu lawan yang nyata, lawan yang mengerikan, bahkan lebih bermanfaat dari sepuluh guru terkenal. Kekuatan nyata menggunakan pertempuran sebagai guru mereka, menempa keinginan mereka, meningkatkan kemampuan mereka, dan memahami dharma di celah antara hidup dan mati. Kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan Long Chen dan Long Aotian hari ini membuat hati mereka bergetar. Mereka berdua pria yang kuat, tak terkalahkan di level yang sama. Dalam hidup mereka, mereka belum pernah bertemu dengan orang kuat yang bisa membunuh mereka. Kekuatan tempur Long Chen dan Long Aotian sangat menakutkan, tetapi mereka tidak memiliki hati yang takut, tetapi darah mereka melonjak. Bagi yang kuat, setiap pertempuran hidup dan mati adalah kekuatan. Jika menang, Anda akan keluar dari kepompong, Anda akan terlahir kembali, jika kalah, tubuh dan jiwa Anda akan hancur, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Oleh karena itu, kultivasi adalah jalan tanpa jalan kembali. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus terus menantang batasan hidup. Bahkan jika dia tahu bahwa dia mungkin kehilangan nyawanya, dia tetap gigih. Sekarang mereka tidak peduli dengan peti mati itu, dan mereka bahkan tidak melihat kekuali perunggu kuno. Mereka ragu apakah mereka juga harus berpartisipasi dalam pertempuran yang menghancurkan dunia ini dan bersaing dengan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Agak menarik. Sepertinya Anda juga berpetualang di dunia peri. Namun, tidak mungkin mengalahkan saya dengan mengandalkan teknik kultivasi bintang Anda. Long Aotian menepuk debu di tubuhnya, wajahnya tenang, wajahnya acuh-ta'acuh, dan masih ada rasa ejekan dalam ketidakpeduliannya. Kekuatan bintang-bintang Wajah Long Chen agak aneh. Ketika suara pembangkit tenaga naga datang, ketika dia diusir, saya menghapus semua kenangan Jiuxing di jiwanya. Sekarang dia melihat tubuh pertempuran bintang tujuh Anda, dia tidak dapat mengingat tubuh pertempuran bintang enam di benua Tianwu. Dia berpikir bahwa Anda mempelajari latihan ini di dunia peri. Petik 2 Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa pembangkit tenaga naga diam-diam telah membantunya melakukan banyak hal, tetapi dia tidak mengetahuinya. Tidak peduli seberapa kuat kamu, di depanku, kamu akan tetap kalah, dan kamu akan diyakinkan, tidak, kamu akan sangat tidak yakin, karena semuanya harus menjadi milikmu, hahaha. Long Aotian tertawa terbahak-bahak, sepertinya semakin kuat Long Chen, semakin bahagia dia, tanpa rasa takut. Senyummu masih menyebalkan seperti dulu, aku hanya tidak tahu berapa lama senyummu akan bertahan. Om. Long Chen melangkah keluar dalam satu langkah, dan langsung melintasi ruang ribuan mil, muncul di depan Long Aotian, dan menghancurkannya dengan pukulan. Tidak ada gunanya, semua seranganmu sia-sia, kamu tidak akan pernah bisa menyakitiku sedikitpun. Long Aotian tertawa keras, dan yang membuat semua orang ngeri, Long Aotian benar-benar menggunakan dadanya untuk menyerangku. Tahan serangan Long Chen Ledakan Dengan ledakan keras, Long Aotian ditinju oleh Long Chen dan dadanya amruk. Pria itu terbang seperti meteor dan menabrak dinding batu di kejauhan. Dinding batu itu berlubang besar, dan kerikil tak berujung beterbangan. Pasir terbang di langit. Panggilan Segera Long Aotian berjalan keluar dari pasir dan batu terbang tak berujung, dia dengan ringan menepuk debu di tubuhnya, dan memiliki senyum mengejek di wajahnya. Tidak ada gunanya, seranganmu tidak akan menyakitiku sama sekali. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bagaimana situasinya? Kekuatan menakutkan Long Chen tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Long Aotian. Bahkan Yin Changsheng, Jiu Yu Raksasa, dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Fenomena aneh ini berada di luar pemahaman mereka. Long Chen, jangan buang waktu dengannya. Masuk akal bahwa ada beberapa hal yang seharusnya tidak saya katakan. Sekarang kamu bukan lawannya, pria kuat naga itu berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak percaya gelombang jantung Long Chen melonjak, dan pembangkit tenaga naga benar-benar mengatakan bahwa dia tidak sebaik Long Aotian. Long Chen sangat menghormati dan berterima kasih kepada orang kuat klan naga, dan pada saat yang sama, dia sangat yakin akan hal itu, tetapi orang kuat klan naga sebenarnya mengatakan bahwa dia bukan lawan Long Aotian. Long Chen segera membangkitkan ketidakpuasannya. Apakah kamu tahu seberapa kuat darah tertinggi berwarna-warnimu? Sebelum Anda mendapatkan esensi darah raja naga saya, Anda tidak bisa mengalahkannya. Pria kuat naga itu mengucapkan kata demi kata. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik mengambil kuali. Anda harus mempertahankan energi yang cukup untuk menempatkan jejak Anda sendiri di kuali dan membangunkannya dari tidurnya. Senior, maaf, kali ini aku tidak bisa mendengarkanmu. Aku harus mengalahkannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kata-kata dari keluarga naga yang kuat merangsang Long Chen. Dia menginjak kekosongan dan membunuh Long Aotian lagi. Pada saat itu, mata Long Chen menjadi setajam pisau dalam sekejap, dan niat bertarung yang mengerikan benar-benar tersulut. Bab 3850, Cara Tak Terkalahkan Long Chen Bum-bum-bum Tinju Long Chen menghancurkan langit dan bumi, dengan momentum yang mengerikan, meninju Long Aotian dengan pukulan demi pukulan. Long Aotian mencibir dan melambaikan tangannya untuk melawan. Meskipun dia dipaksa mundur oleh Long Chen dan terus diguncang, orang-orang seperti karung pasir dan dipukuli bola balik, tetapi Long Aotian tidak terpengaruh. Apa ruginya? Apa yang sedang terjadi? Xia Chen dan yang lainnya tertegun. Apakah Long Aotian memiliki tubuh keabadian? Jika itu orang lain, mereka akan diledakkan oleh Long Chen dengan satu pukulan sejak lama, tetapi Long Aotian menderita pukulan berat dari Long Chen berturut-turut, tetapi dia selalu baik-baik saja, dan semua orang tertegun untuk sementara waktu. Kamu benar-benar spesies yang keras kepala. Dia menggunakan darah tertinggimu yang penuh warna. Bahkan jika Anda kalah, Anda akan kehilangan diri sendiri. Apakah kamu harus melawan dirimu sendiri? Pembangkit tenaga-naga melihat bahwa Long Chen tahu bahwa serangan itu tidak efektif, dan dia masih di sana. Serangan gila, mau tidak mau sedikit kesal asli. Senior, kamu tidak mengerti. Sejak saya lahir, Long Chen telah bernasib buruk, telah mengalami pasang surut, dan bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pengalaman saya kurang dari sebagian kecil dari pengalaman Anda, saya dapat melihat jalan saya sendiri dan tahu apa yang harus saya hadapi. Saya tahu bahwa poin terkuat saya bukanlah bakat saya, bukan kebijaksanaan saya, atau berapa banyak harta yang saya miliki di sisi saya, atau berapa banyak orang mulia yang membantu saya. Alasan mengapa saya bisa pergi dari nol ke tempat saya hari ini adalah karena semangat saya yang pantang menyerah. Saya tidak bisa kalah, saya tidak bisa kalah dari orang lain, dan saya tidak bisa kalah dari diri saya sendiri. Saya harus mempertahankan semangat mutlak. Selama bertahun-tahun, tidak peduli bahaya apa yang saya temui, saya tidak akan ragu atau putus asa. Keyakinan inilah yang memungkinkan saya bertahan dari pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tidak peduli lawan seperti apa yang saya temui, selama saya berada di peringkat yang sama, saya tidak terkalahkan. Ini jalanku, jalanku, dan tidak ada yang bisa menghentikan jalanku, bahkan diriku sendiri. Long Chen melambaikan tinjunya dan merespons sambil bertarung dengan sengit. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, pembangkit tenaga listrik klan naga terdiam, dan setelah sekian lama, dia perlahan berkata, Kamu benar, iya, karena kamu sangat percaya diri, jadikan itu milikmu. Long Chen dan Long Aotian bertarung dengan sengit, atau Long Chen dengan kejam mengalahkan Long Aotian, tetapi Long Aotian tidak pernah terluka. Gambar aneh ini mengejutkan semua orang. Bahkan pembangkit tenaga listrik dengan pengalaman tempur yang tak terhitung jumlahnya, seperti Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa, Shizang, Jiwuming, tidak dapat melihat petunjuknya. Long Aotian terlalu jahat. Long Chen, bahkan jika aku membiarkanmu melakukan yang terbaik, berapa lama kamu bisa bertahan? Saat napasmu turun, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Haha, kamu marah. Apakah kamu tidak mau? Itu benar. Aku ingin kamu mengalami perasaan ditipu oleh takdir, tapi tak berdaya, hahaha. Long Aotian tertawa, ekspresinya sangat arogan. Pop! Ketika Long Aotian tertawa terbahak-bahak, dia terganggu dan ditampar wajahnya dengan tamparan di wajahnya, dan diterbangkan dengan ledakan keras. Long Chen tidak mengejar, tetapi berdiri di atas kehampaan dan menatap Long Aotian dengan dingin. Selain kekuatan lima elemen, kamu juga memiliki kekuatan kegelapan dan cahaya. Kekuatan kegelapan adalah kekuatan melahap, dan kekuatan cahaya adalah kekuatan penyembuhan. Kekuatan kegelapanmu telah menelan sebagian dari kekuatanku, dan kekuatan yang kau tahan hanya lima puluh persen. Sekalipun itu lima puluh persen dari kekuatan Anda, Anda masih akan terluka, tetapi tidak terlalu serius. Untuk menunjukkan kekuatan Anda, Anda harus berjuang untuk terluka, dan Anda harus berpura-pura acuh tak acuh, sehingga menurut saya Anda tak terkalahkan, menciptakan ilusi bahwa serangan saya tidak efektif melawan Anda. Sebenarnya, Anda diam-diam menggunakan kekuatan cahaya untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, di dunia ini, tidak ada teknik sihir yang sempurna, juga tidak ada teknik latihan yang sempurna. Long Aotian, kamu masih asli kamu, selalu mainkan sesuatu yang tidak ada di meja. Petik 2 Long Aotian ditampar oleh Long Chen, dan dia langsung membunuh. Dia tidak takut dengan pukulan dan tendangan Long Chen, tetapi tamparan itu adalah serangan yang sangat memalukan yang tak tertahankan. Tetapi ketika Long Chen mengucapkan kata-kata ini, Long Aotian sedikit terkejut, dan Long Chen benar-benar mengetahui triknya. Warna hitam dan putih dalam penglihatannya, seperti yang dikatakan Long Chen, adalah kekuatan kegelapan dan kekuatan cahaya, yang satu memakan dan yang lainnya menyembuhkan. Namun, darah tertinggi Long Aotian yang berwarna-warni belum sepenuhnya terbangun, dan kekuatan kegelapan dan cahaya tidak dapat dipanggil dari penglihatan seperti kekuatan lima elemen. Namun demikian, ia memiliki kekuatan tak terbatas. Orang biasa menyerang Long Aotian, kekuatan kegelapan, yang bisa ditelan oleh kekuatan manusia di masa depan. Kekuatan Long Chen terlalu terkonsentrasi dan terlalu padat. Kekuatan gelap tak terkalahkan yang dia hadapi hanya dapat menyerap sekitar setengah dari kekuatannya, dan sisa setengah dari kekuatannya hanya dapat diblokir oleh lima elemen dan tubuhnya. Titik. Kekuatan lima elemen sekali lagi dapat menguras sebagian dari kekuatan Long Chen. Pukulan Long Chen, hanya sekitar 40 persen dari kekuatannya yang diblokir oleh Long Aotian. Bahkan jika itu adalah 40 persen dari kekuatannya, itu cukup untuk meledakkan sekelompok pembangkit tenaga tingkat tinggi. Long Aotian, di permukaan, tenang, tetapi sebenarnya tubuhnya sudah mulai sakit. Hanya saja kekuatan cahayanya memiliki kekuatan penyembuhan yang kuat, dan luka yang dideritanya disembuhkan secara diam-diam, jadi dari luar, serangan Long Chen tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata sama sekali. Menyakiti. Terus, selain kekuatan lima elemen, saya juga memiliki kekuatan melahap dan menyembuhkan. Seranganmu akan melemah, kamu tidak bisa menyakitiku, bahkan jika kamu menyakitiku, kekuatan penyembuhanku akan langsung menyembuhkan lukaku. Pengantah. Dan kau, Anda kehilangan sedikit kekuatan Anda, dan ketika nafas Anda mulai menurun, kekalahan Anda sudah pasti. Long Aotian mencibir. Mendengar percakapan antara keduanya, Yin Changsheng dan yang lainnya memahami misteri itu, tetapi mereka masih dikejutkan oleh warna darah Long Aotian. Yin Changsheng dan yang lainnya semuanya adalah pembangkit tenaga tertinggi, dan darah tertinggi mereka juga memiliki atribut yang kuat. Kemampuan yang kuat ini membuat mereka sangat bangga. Tapi dibandingkan dengan darah tertinggi Long Aotian yang berwarna-warni, darah tertinggi mereka sangat biasa-biasa saja. Pada saat yang sama, mereka memiliki darah tertinggi emas, kayu, air, api, bumi, kegelapan, dan cahaya. Mereka bahkan tidak bisa mendengarnya. Tidak pernah mendengar tentang itu. Jelas, Long Aotian tidak ingin membuat tipuan, dia hanya ingin menggunakan tipuan nakal untuk menghonsumsi Long Chen secara paksa dan membuat Long Chen tidak dapat menggunakannya. Sayangnya, kekuatan gelap dan kekuatan cahayamu tidak cukup kuat untuk dipanggil keluar dari tubuh, jadi kamu harus mengandalkan penglihatan untuk memberkati, jika tidak, akan agak sulit untuk mematahkan trik jahatmu. Long Chen samar-samar tipikal. Darah tertinggi tujuh warnaku belum selesai, jadi aku hanya bisa memanggil kekuatan lima elemen dari tubuhku, tapi meski begitu, itu cukup untuk berurusan denganmu. Long Aotian berkata dengan percaya diri. Betulkah? Kemudian coba trik saya lagi gelombang Long Chen tiba-tiba membentuk segel di tangannya, ruang bergetar, langit dan bumi menjadi gelap, dan di atas kepala orang-orang, langit berbintang menyelimuti dunia. Pengantar. Long Chen berhenti minum dan tiba-tiba meninju. Di atas tinju Long Chen, tujuh bintang beredar, dan 999 bintang muncul di cincin tujuh bintang. Ketika Long Chen meninju, 999 bintang di lautan bintang di atas langit tiba-tiba menyala. Ledakan. Long Chen meninju ke bawah, Long Aotian mengangkat tinjunya untuk memblokir, terdengar ledakan, lengan Long Aotian patah, Long Chen meninju dada Long Aotian, punggung Long Aotian menonjol sebuah pola tinju. Uff! Long Aotian menyemburkan darah dengan liar, seperti udang, dia membungkukan tubuhnya dan terbang keluar. Selamat menikmati!